Kelas 11 kurikulum berdekat, kita lanjutkan pada judul The Necklace oleh Gai Dima Puasan. Nah ini dia terjemahannya, mari kita lihat di sini. Nah ini ada, kita lanjutkan. Dia memandang padanya dengan pandangan kesal, dan berkata dengan tidak sabar. Dan apa yang kamu inginkan, ingin aku kenakan di tubuhku? Nah dia memikirkan gaunnya ya. Dia tidak memikirkan hal itu, dia tergagap. Jadi suaminya ini tidak memikirkan apa yang akan dipergunakan oleh istrinya untuk pergi ke pesta tersebut. Kenapa gaun yang kamu kenakan saat pergi ke teater? Kelihatannya masih sangat bagus bagiku. Dia berhenti, perhatiannya teralikan, melihat istrinya menangis. Dua air mata, dua air mata mengalir perlahan dari sudut matanya menuju sudut mulutnya. Menuju sudut mulutnya. Ada apa? Ada apa? Dia menjawab. Dengan usaha keras, dia mengatasi kesedihannya dan menjawab dengan suara tenang, sambil mengusap pipinya yang basah. Tidak ada apa-apa. Hanya saja aku tidak memiliki sebuah gaun. Dan oleh karena itu, saya tidak bisa pergi ke pesta ini. Berikan kartumu kepada rekan kerjamu yang istrinya lebih lengkap atau lebih lengkap dariku. Maksudnya lebih punya, lebih kaya lah istilahnya ya. Si istrinya, si suaminya putus asa. Dia melanjutkan. Ayo kita hitung, Matilde. Berapa harganya? Berapa biayanya ya? Sebuah gaun yang cocok, yang sesuai ya. Yang bisa kamu gunakan pada kesempatan lain. Sesuatu yang sangat sederhana. Nah, dia merenung beberapa detik, beberapa saat. Membuat perhitungan dan bertanya-tanya dan juga bertanya-tanya. Berapa jumlah yang bisa diminta tanpa ditolak ya. Dan langsung dan berseru ketakutan dari seperti petugas keuangan meminta, menanyakan apa namanya, petugas keuangan menanyakan pajak ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.